Hai hari ini jam 7 lewat 35 jadi saya udah start dari jam 6 pagi teman-teman Wow dan sekarang ini udah penjemputan yang keempat kali ya ceritanya saya mau main point tapi ya nggak tahu dapet apa nggak ya soalnya soalnya ini aja mau jemput aja macetnya udah kayak gini teman-teman ini posisi saya ada di Ampera Raya biasa ya tiap pagi begini macet kalau dikasih pendek-pendek kemungkinan bisa ya dapet poin tapi ini tadi dapet pendek terus di cancel sama penumpang ini dapet lagi ke UT Ciputat Universitas Terbuka ya sebenarnya sih nggak jauh ya cuma pasti macet di Sima Tupang kecuali lewat tol kalau lewat tol bisa sekitar setengah jam sampai UT Ciputat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan Fauzi Topo yang makin canggih makin keren dan makin estetik Wow mantep kiri ke tatap raja ini baru sekali ini saya jemput sini di di Campus ISPDN padahal deket sama rumah emang saya nggak mau main Argo pendek dulu jadikan ini deket-deket rumah ya saya disusulin sama mbaknya ke supir taksi emang taksi ya saya selesaikan dulu nih 71 500 oke kasih bintang dulu lumayan nih diitnya recehkan 300 poin lagi dengan waktu setengah jam kayaknya nggak keburu ya jadi lebih baik kita tinggalkan poin udah kita langsung keluar aja dari UT dikader nggak ya ya Alhamdulillah udah dapet 100.000 setengah sembilan lumayan lah bisa dapet bensin sekarang waktunya cari sarapan di daerah kisaran pondok cabe cinangka nih saya lagi ke arah mau masuk ke cinangka lewat golf kita pelan-pelan cari sarapan oke dari kisaran pondok cabe cinangka dapet ke Fatmawati apartemen Aspen sebelah mana ya argonya kok murah banget ya suwe banget nih argonya tadi dari Cilandak kesini aja 50 lebih baru jam 9 pagi ini temen-temen tapi dapetnya baru 100.000 tiga jam 100.000 bahkan bagus hari ini yang penting kita menyala dulu menyala kita pakai minyak wangi 20rebuan kita semprotkan set 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 hehehe lambut jadi wangi eh nggak bunyi lagi ngapa ini coba ampun ampun dah ini harusnya udah lepas ganjil kenap ya jam 10 masa nggak bunyi emang kalau udah jam 10 jam 11 tuh agak kosong tar jam 12 itu bunyi lagi orang pada makan siang lah tuh 14.000 isi lima 14.000 isi empat 16.000 isi lima gitu sampai di Fatmawati teman-teman hah jadi ini belum bunyi lagi ngapa tahu dah biarin aja deh yang penting mas saya mah bentetin aja dulu sekalinya dapetin driver eh dibatalin kita udah mau jemput padahal tuh meskipun argonya ya sedeng sih ya argonya 30.000 mah lumayan ya ke Kemang saya mau jemput eh dibatalin untung belum puter balik ya mungkin gua merdiki sayangnya tapi gua karir ini nggak nyala-nyala ini kenapa ini apa mungkin memang terlalu seti ya membuat aku meranai juga giliran lagi getol narik dari pagi pengen sampai malam jam 10 udara bunyi ngapa tega banget nah sampai Citos masih belum nendang juga nggak ada bunyi-bunyian Oh Bluebird lagi baris tuh dia dia emang ada lapaknya tuh enak banget tuh dia baris dia ngantri tapi biasanya ada aja kalau di sini mah di Citos biasanya saya masuk ke sini ke dalam lobby kan gratis tuh kali aja dapet penumpang tapi kali ini saya nggak mau karena sepi banget oke lanjut aja lanjut kita jalan-jalan jangan matas kalau matas pulang pasrah kamu tapi kok nggak dapet emang pulang dulu sih mendingan tidur woi 18.000 masa ke gandul lagi saya balik lagi sih ya nggak lucu lah udah emang nggak dapet poin tadi kita main main sortiran aja oke kita lanjut posisi masih di jalan TB Simatupa ini saya ke arah pasar minggu entah mengapa enggak mau beli enggak mau beli enggak mau bunyi lagi argo-argo yang cakepan dikit ya karena ini udah nggak dapet poin tadi pagi jadi aku sortir aja lah sehabis-habis sortir jalur yang enak kita ambil yang enak jangan diambil nyortir tuh gitu jangan nungguin gede kalau nungguin gede aja ya kelamaan waktunya ntar dapetnya sama aja jadi kita hitung-hitungan aja emang rezeki kita segitu gitu jam sepuluh hemat menyala bosku dia otomatis ya misalkan tanggal muda gitu kan atau hujan ngebat ya kenapa nyortir keras kalau saya tapi kalau misalkan jam lagi tanggal tanggal bulan ini sepi gitu kita mau nyortir apa deh sortir nungguin 100 lama nungguin 50 lama juga 50 sih ada aja sih masih ketemukan nggak apa-apa lah kalau nyortir di 50 tapi kalau nyortir di 100 nunggunya lama kita berjam-jam nanti baru dapet kecuali emang lagi rezekinya nah intinya kita kembali lagi kepada rezeki-rezekian jadi nggak tiap hari kita misalnya nyortir gede gedean terus sudah pasti dapet penghasilan sekian ya nggak juga kadang-kadang ya lagi dapet aplikanya nyapet ya begitu dah lagi sepi-sepi banget kita berasa sepi gitu ya giliran lagi rame-rame dapetnya receh muruk emang udah begitu kita nggak bisa maksain orang aplikasi kenapa aplikasi kecuali kita ngangkal gitu kan offline segala macem nah itu nggak bisa kita bentukin sekarang saya menuju jalan raya pasar minggu nih temen-temen ya sambil nyari orderan paket saya nyalain sih paket ya mudah-mudahan dapet sih posisi masih di jalan Sima Tupang nih temen-temen ya masih sejuk disini mah masih banyak pohon katang kiri cuma tukang kopinya kagak ada eh ada baru diomongin kagak ada dia nongol emang panjang umur itu tukang kopi parkirannya yang kagak ada nah ini posisi di depan saya udah pasar minggu tapi dia belum bunyi lagi nih entah mengapa dia ngambek kali ya tadi dua kali argo recehnya tuh saya nggak ambil gitu masa ia ngadat gitu tapi emang dari kemarin itu saya ngerasain kalau narik di jam 10 kalau di ini apa di tanggal yang sesuai juga seperti itu agak sedikit ya sepilah ntar siang jam istirahat baru rame kadang ada yang untuk makan siang pada pergi makan siang nah itu di SCBD nariknya di tengah baru juga diomongin kemana ini taman mini nah seperti itu temen-temen jadi masuk orderan 35 ribu tunai ke taman mini ngambilnya di jalan raya ragunan sedangkan saya udah posisi di jalan raya pasar minggu itu jauh banget kalau saya mau ambil saya ngambil belok ke kiri ya lumayan lah masih ketemu kisaran 3 kilo, 4 kilo 4 kiloan lah tapi ketemunya macet nah makanya saya nggak ambil nah itu namanya nyortir kalau saya ambil tekor bensinnya karena apa jarak penjemputannya terlalu jauh sayangku begitu jadi harus pintar-pintar aja kita udah jam segini kita mulai agak sedikit sortir sambil arahin pulang aja jadi mobil biar adem gitu nih temen-temen masuk 14.400 saya ambil ya jadi sekalian diarahin pulang ini dari Pejaten ke Kalibata udah gitu di pinggir jalan lagi nih di pinggir jalan turuninnya kita jemput lagi oh hoi kita jemput ini di depan markas bin kita maju dikit ngantar disitulah penjemputannya tekanya jiay lah ngantarnya cuma nggak ada 1 kilo ya 14.000 nggak apa-apa nggak nyampe 1 kilo enak begitu temen-temen kalau udah dapet mau alat pulang dapet yang di bawah 1 kilo 14.000 lumayan kita comotin itu masih bisa buat beli apa nih ya ayam goreng masih dapet lah ayam goreng terusnya dia pakai telur juga dapet dapet dan ini udah mau titik penjemputan nah sampai Kalibata lumayan tadi masuk lagi ke Rasuna Said tapi nggak deket rumah ya inilah penyakitnya kalau udah deket rumah kita pasti udahan dulu 149.000 tanpa uang tip hari ini yaaah bunyi ke Pondok Indah 49.000 itu ben tinggi ya dari Kalibata ke Pondok Indah eh langsung hilang tapi saya nggak ambil ya biarin aja mobilnya biar adem istirahat makan tidur sholat tarik lagi ntar nggak apa-apa jangan dipaksain jadi biar sehat mobil sehat orangnya sehat oke jadi intinya narik pagi hari ini saya keluar pagi itu sampai siang ini jam 11 kurang itu sudah bisa mendapatkan yaa meskipun dikit bisa buat beli bensin 150.000 itu lumayan ya teman-teman jadi ntar narik siang sore atau malam itu buat lebihan ini buat yang pagi saya buat nambahin bensin ini baru ada sisa 3 strip kan 3 bar ntar lanjut aja kita isi bensin 100.000 lumayan nariknya sampai malam tuh tinggal untungnya jadi jadi vlognya sekian dulu ya teman-teman dikit-dikit pendek-pendek nggak apa-apa lah singkat-singkat yang penting rajin update lagi saya udah lama banget nih nggak upload-upload lagi gitu teman-teman soalnya emang agak sedikit sibuk-sibuk juga saya mah oke oke ya jadi saya tutup dulu vlognya sampai di sini dulu ntar vlog-vlog malam ya saya kalau sempetnya saya bikin vlog kalau nggak yang kita ya semoga jacor pokoknya intinya kalau kita udah narik pagi itu itu udah lumayan bisa dapet uang bensin terusnya kita nyortir juga lebas ya tungguin aja lah pokoknya dapetnya berapa sore malam ntar semangat terus ya teman-teman oke terima kasih wassalam oke teman-teman bisa lihat penghasilan saya jadinya 149.200 dan sekarang di jam 10.57 siang hari jadi ya segitu dapetnya buat beli bensin 100.000 20.000 ntar narik sampai malam atau 150 juga bisa saya beli ada apa duitnya oh 100.000 duitnya hehehe tadi dapet tunai soalnya bing 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 bing